Halo Sobat, kembali lagi bersama saya di video ini dan di channel ini dan kembali lagi kita membahas pembahasan kali ini Dimana kali ini saya itu membahas mengenai orang-orang Rohingya, etnis Rohingya yang berasal dari Myanmar Etnis Rohingya ini sudah menyebar ke beberapa negara-negara lain, termasuk ke Indonesia Lalu akhir-akhir ini ada kabar bahwasannya etnis Rohingya, orang-orang Rohingya itu kabur, itu pergi ke negara-negara lain, fungsi Ada yang sampai ke Aceh, Indonesia Lalu, apakah pihak Indonesia harus menerima orang-orang Rohingya lagi? Mari kita bahas Apakah Rohingya itu patut ditolak di Indonesia? Ini penjelasannya Etnis Rohingya ini sudah amat dikenal di mata dunia Bahkan etnis Rohingya ini sudah teramat dikenal bagi Asia Dikabarkan banyak orang-orang Rohingya itu mengungsi ke negara-negara lain Entah di Malaysia, Indonesia, Filipina, sampai ke India Lalu, kenapa mereka mengungsi? Pastikan ada masalah ya, kenapa harus lari dari negara asalnya Karena kaum Rohingya ini sangat dibenci di negara Myanmar Negara asal dari etnis Rohingya sendiri Orang-orang Rohingya ini sangat-sangat dibenci di negara Myanmar Loh kok bisa? Emang masalahnya apa sih? Jadi gini Kebencian Masyarakat Myanmar Kepada etnis Rohingya Atau kaum Rohingya ini Dikarenakan perbedaan ciri fisik Terdapat perbedaan ciri fisik Perbedaan budaya dan agama Dan juga peristiwa di masa lalu Karena mayoritas penduduk Myanmar itu beragama Buddha Mayoritas orang-orang Myanmar itu agamanya Buddha Sedangkan kaum Rohingya itu beragama Islam Dimana tentu saja budayanya itu beda ya Budaya-budaya Myanmar tentunya tidak akan cocok dengan budaya-budaya Rohingya Karena budaya-budaya Rohingya itu membawa budaya-budaya timur Budaya Arab Seperti harus ke Arab-arapan Membacanya harus ke Arab-arapan Menikahnya juga harus sesuai dengan budaya timur Budaya Arab Berbeda dengan budaya-budaya yang ada di Myanmar Tentunya hal ini juga tidak akan diterima ya oleh warga Myanmar sendiri Apalagi kejadian di masa lalu Segala tragedi-tragedi-tragedi Yang tidak sesuai etika Yang dilakukan oleh kaum Rohingya ini di negara Myanmar Segala tindakan-tindakan yang tidak etik Yang tidak setur dengan etika manusia yang dilakukan oleh kaum Rohingya ini Yang membuat kaum Rohingya ini semakin dibenci Walaupun ada orang yang menunturkan bahwasannya kebencian pihak Myanmar kepada pihak Rohingya itu dikarenakan politik Ada yang bilang seperti itu Dimana Orang-orang Rohingya ini mendapatkan kartu putih Kalian tahu apa itu kartu putih? Kartu putih itu tandanya Orang-orang itu tidak diberi izin Atau tidak diperbolehkan mengikuti pemilu Secara langsung atau secara tidak langsung Itu tandanya apa? Kehadiran kaum Rohingya di negara itu Tidak dihargai Dianggap tidak ada Karena pemilu saja Pemilihan umum yang harus dilakukan Untuk seluruh rakyat negara Kaum itu saja tidak diperbolehkan untuk mengikuti pemilu Itu tandanya apa? Memang kaum itu dirasakan memang tidak ada Tidak dihargai kehadirannya Tidak dianggap sebagai warga negara itu Ya ada usut memang ada usut ya Memang ya usut itu memang Tentu ada usutnya Seperti pepatah bilang Ada api, ada asap, ada sebab, ada akibat Dimana ada api pasti ada asap Dimana ada sebab pasti akan menimbulkan akibat Sama Kenapa orang-orang Rohingya dibenci Itu pasti ada sebab-sebabnya Pasti ada dasar-dasarnya Kenapa pihak Rohingya itu dibenci di negara Myanmar Dan akibatnya pihak Rohingya mendapatkan ketidakadilan di negara itu Jadi mungkin ada sebab umat Rohingya ini dibenci di negara Myanmar Dan akibatnya Umat Rohingya mendapatkan ketidakadilan di negara itu Dan menurut saya pribadi Menurut saya pribadi Alangkah lebih baiknya Bila mana Indonesia itu menolak Menolak imigran Rohingya Menolak Pendatang Rohingya Pendatang Rohingya untuk masuk ke Indonesia Bukan karena apa-apa Karena apa Ini demi citra baik bangsa Indonesia sendiri Karena bangsa Indonesia ini sendiri Namanya sudah mulai harum di berbagai negara penjuru dunia Nama Indonesia sudah melijit Di segala penjuru dunia Demi citra baik bangsa Indonesia sendiri Alangkah lebih baiknya Menolak pihak Rohingya Kalaupun yang dipergunakan adalah status kemanusiaan Kita sebagai warga Indonesia Kita memang memiliki Jiwa kemanusiaan Kalau kita memang memiliki jiwa kemanusiaan Kita cukup membantu Dengan memberi Bantuan saja Kita beri dia bantuan Entah sembako Entah bantuan Entah dana Tetapi mereka tidak Tidak diizinkan untuk masuk Karena langkah-langkah baiknya Bila mana mereka Tidak masuk ke Indonesia Karena negara Indonesia ini sendiri Sudah negara yang banyak suku Beraneka ragam Bahkan agamanya pun beraneka ragam Kalau nanti ketambahan etnis Rohingya Apalagi pihak-pihak Rohingya itu Juga termasuk pihak-pihak yang suka berkembang biak Suka memperbanyak keturunan Itu juga akan mengakibatkan dampak buruk ke belakangnya nanti Karena semakin banyaknya pihak-pihak Rohingya yang bertumbuh berkembang di Indonesia Pihak-pihak mereka bisa menguasai wilayah-wilayah sebagai wilayah Indonesia sendiri Apalagi pihak-pihak Rohingya ini terkenal dengan Perilaku-perilaku mereka yang tidak sesuai dengan asusila Yang tidak sesuai dengan etika Banyak perilaku mereka yang melenceng dari etika-etika kemanusiaan Alangkah baiknya Pemerintah Indonesia itu lebih fokus kepada rakyat Indonesia Sebagai rakyat negaranya Dan lebih mengutamakan rakyat Indonesia Sebagai rakyat negara Masalah Rohingya itu tidak perlu diterima Kalaupun yang kita gunakan status kemanusiaan Kita cukup membantu mereka dengan bantuan sembako, dana, atau yang lain Asalkan mereka jangan masuk ke Indonesia Karena bila mana Kelompok mereka masuk ke Indonesia Maka Kelompok-kelompok etnis Rohingya yang lain akan tahu Dan bila mana mereka tahu bahwasannya Indonesia Mau menerima etnis Rohingya Maka akan banyak umat-umat Rohingya Yang berdatangan ke Indonesia Karena memang Indonesia mau menerima Ini menjadi kesempatan mereka Untuk pelarian dari negara mereka ke Indonesia Pihak negara mereka senang Karena pihak yang dibenci pergi Tapi Indonesia Indonesia ke depannya akan lebih berdampak buruk Bila mana kaum ini diterima Karena kita sebagai orang Indonesia Juga belum tahu pasti Kebiasaan-kebiasaan kaum Rohingya ini sendiri Dan perilaku-perilaku yang melenceng Yang sering dia lakukan Usut punya usut Cerita punya cerita Maka dari itu saran saya Alangkala lebih baiknya Kita menolak pihak Rohingya datang ke Indonesia Terima kasih karena sudah mau tonton video ini Jangan lupa klik like dan subscribe video ini